Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali orang yang berambisi menjadi pemimpin tapi tidak sedikit diantara mereka itu juga tidak tahu apa konsekuensi akhiratnya bagi seorang pemimpin jangan kita hanya melihat indahnya, mewahnya seorang pemimpin tapi tidak pernah bayangkan apa yang dipertanggungjawabkan ketika kita nanti kembali ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala izinkan saya mengingatkan apa risikonya menjadi seorang pemimpin pemimpin disini bukan hanya kepala negara bukan hanya menteri, bukan hanya anggota DPR, legislatif, taksu, ketik termasuk juga kepala rumah tangga pemimpin perusahaan itu semuanya juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan apa-apa yang pernah kita lakukan ketika kita menjawab sebagai pemimpin mulai pemimpin yang tertinggi sampai pemimpin yang paling kecil tapi sebaliknya kalau kita sukses menjalankan amanah sebaik-baiknya sebagai pemimpin mulai yang paling kecil sampai yang paling tinggi maka itu pun juga nomor satu mendapatkan penyebutan dalam Al-Qurah dalam hadis Nabi ada tujuh komponen yang di pada masyar nanti itu akan mendapatkan tempat peristirahatan ketika orang berenang atau ketika orang berenang di atas keringatnya masing-masing jarak antar kepala dengan matahari tinggal satu depah kayak apa panasnya sampai ada orang berenang di atas keringat mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad umat yang terakhir dan ini ada dalam Bible juga jadi cerita-cerita eskatologi seperti ini juga muncul dalam perjalanan yang lama ya, Taurat, Injil, ada itu jadi Abraham Mikriji mengaku adanya kehidupan sesudah kematian dan itu ada pertanggungjawabat yang paling pertama mendapatkan peristirahatan di situ ada villa, GVAB di tengah teriknya matahari pada saat itu imamunah adil, pemimpin yang adil apa yang dimaksud pemimpin adil itu pemimpin yang mempertanggungjawabkan terhadap seluruh rakyat yang dipimpin tidak pernah melakukan penipuan tidak pernah melakukan korupsi dan tidak pernah melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam menjalankan tugasnya nah inilah yang disebut dengan pemimpin yang jujur pemimpin yang adil mendapatkan VVIP yang paling istinewadi pada masyarakat yang kedua adalah seorang pemuda yang diajak oleh lawan jenisnya untuk melakukan hubungan suami istri tetapi dia katakan ini akhafullah padahal ada waktu, ada kesempatan dan yang ketiga ialah sahabat persahabatan as-sohbah karena Allah SWT yang keempat menyumbang tangan kanannya tidak ketahuan tangan kirinya yang kelima adalah orang yang senantiasa hatinya terpaut dengan masjid rasanya gak asal kalau bukan suratnya di masjid dan yang keenam adalah orang yang anak kecil sampai remaja sampai dewasa terpaut hatinya di masjid jadi itulah orang-orang mendapatkan keistimewaan nomor satu diantaranya adalah pemimpin yang adil logikanya kalau pemimpin itu tidak adil itu juga akan menjerit disiksa dengan segala macam ancaman hati-hati jangan sampai kita berambisi padahal kita tidak mampu bertakur jawabkan nanti kita akan berhadapan dunia akhirat dan mikian para pemirsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh